hai oke teman-teman saya sudah sore alami suri sungai ini dan saya mancing hasilnya lumayan tadi tapi nantilah saya kasih lihat ya kan karena ini sudah maghrib juga sudah sore udah malam betul mumpung masih kelihatan terang jadi kita harus cepat-cepat bergegas untuk kembali ke pondok saya mengambil jalan yang agak cepat adalah menyusuri samping-samping sungai seperti ini sorry pemerahnya agak goyang ini hujan teman-teman ini hujan ini ada jalan jalannya sudah lama nggak dilewatin ini ada kertas kita tadi nah ini kalau dalam hutan usahakan jangan panik seperti saya ini di sini saya sendirian ini di pinggir sungai tapi kalau sungai ini banjir ini teman yang jalan ini juga akan dinaiki air maka kita harus seperti ini pertama musuhnya adalah semut merah kalau menggigit luar biasa sakitnya jadi kita harus lebih waspada dan harus lebih hati-hati lagi saya tadi mau masang jarat ternyata tempatnya jauh juga saya memerlukan tenaga ini adalah jalan yang bisa saya lewati kalau kita masuk ke hutan teman-teman ini pelajaran untuk teman-teman yang belum pernah masuk dalam hutan yang pertama adalah jangan terlalu jauh dari sungai misalnya hanya sekitar lima meter atau sepuluh meter dari kisir sungai dan kita tidak pernah tersesat dihutan itu ini pohon ini rebah kita ini mengalami musim hujan seperti ini ini tempat kita mancing kemarin cuma saya coba hari ini untuk memancing lagi disini masih mau tidak ya kita tes teman-teman ya kita mancing lagi ya sebentar kalau sore ya beginilah suaranya kita tes tempatnya alam kita coba untuk mancing lagi aku tahu ikannya banyak atau kita coba di hilir disitu ya kayaknya kita terus aja teman-teman ya kalau disini sih terang kalau disana tadi gelap buduh itu DONTU HDIG KASPERA kalau daerah sini teman-teman setahu saya ikannya sih cukup kecil dan hampir tidak ada apa ikannya sudah kabur ya kita terusin aja lanjut dan kerja jalan kita ya 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 Terus Ini pancingnya saya Ini pancing tradisional Bukan sih ada itu teman-teman Kayaknya ada Kita tes coba disini Ini teman-teman Ini teman-teman Ini ikan seluang Ikan ini tidak boleh dimakan di dalam hutan Maksudnya dibakar di dalam hutan Kita bakar tidak boleh Tapi boleh digoreng atau yang lain Sampai jumpa di dalam hutan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati